Hai rekomendasi Chinese food episode berikutnya setelah sebelumnya ini ya itu kemuning resto Fuyung Hai nya sih juara banget ini kali ini ada nih sapot tahu episode sebelumnya nggak ada terus ini sama Fuyung Hai juga tapi ah terlalu gue review jujur kayak gimana rasanya namanya matahari Chinese food ini deket rumah gua daerah anggrek murni sih tuh menunya banyak banget pilihan pilihan menunya tuh wah banyak banget deh ayam kluyuk ayam goreng tepung ada gurame juga ada nasi goreng juga khas matahari itu gue penasaran tuh walaupun agak mahal sih harganya cuman banyak banget pilihan menunya ya dan ini gua sengaja pilih yang sapot tahu dan Fuyung Hai karena dari awal konsep gue kan seperti di segmen baru ini ya ini kayaknya meyakinkan banget nih sapot tahu nya isian itu banyak banget ada potongan-potongan sapot tahu nya udangnya bakso ada jamur juga sayurannya pun cukup lengkap wortel empe lagi nih ya ya lengkap lah pokoknya lah nah tapi ini nih agak meragukan nih Uyung Hai nya karena tadi pas gua taruh di piring pas gua plating ya kok bentuknya kayak berongga banget gitu terus kayak waduh gua enggak tahu deh yulah Mari sebelum makan kita dua dulu amin oke di episode sebelumnya capcay sih cuman itu kuahnya kayak kurang mantap wah ini nih tekstur kuahnya nih kental sekali kental sekali mantap nih semoga mantap ya gue coba dulu surput kuahnya yes ini baru nih dalam kuahnya tuh berasa banget kandungan kaldu dari seafoodnya udangnya ini ada aroma-aroma harusnya sih ada cuminya ya Oh seafood Oh dia mau model cuman di gini ini oke Wah enak banget kuahnya enak banget by the way gue sengaja nggak preparing nasi karena gue baru pulang jadi bisa pergi dari user kacamata jadi terus langsung beli aja dan ini karena deket rumah sama gua ya iyalah kita coba sapotahunya guys oke makan Oh my god perfect gue mau coba sayuran-sayuran ya warla deh masih sapotahunya juga nih wah asyik sih matang yang bagus banget si sapotahunya wortelnya gua coba dulu makan guys ya proof kematangan wortelnya pas banget masih agak sedikit crunchy tapi nggak crunchy banget hmm ada cuminya coba ya Oh my god sih senyap banget ya sama sawi putih makan guys hmm kenyal dan ciwi dicumi itu pun enak banget hmm batangnya pas wah luar biasa sih luar jamur juga udangnya di sini wah rekomensi siapa tahunya rekomen 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 9 setengah dari 10 rekomen rekomen mantul nah sekarang ini yang bikin gue penasaran hahaha fuyung high nya seperti yang gue bilang di episode 1 ya kan kadang tuh ada yang kayak teksturnya kayak bakwan ini kayak tuh berongga gitu guys cekat tuh ya kan gue rada ragu nih kalau tekstur kayak gini nih aduh gimana ya emang gak gampang sih bikin fuyung high tuh liat ya iya kan ya bro enggak gitu loh ini enggak padat ini tapi enggak apa-apa lah kita coba gimana eh ini tadi udah gue lumuri kuahnya sausnya cukup kental bagus dan dia ada kacang polongnya juga bagus agak cukup berasa tepungnya ya telurnya juga sih ini fuyung high ayam ya by the way enggak jauh-jauh banget jauh-jauh banget ya jadi di kunyahan di bawah tuh udah ketahuan deh tekstur kayak gini tuh semacam ya something like bakwan lah aduh sayang seasoning sausnya enak lumayan hmm kacang polongnya juga matangnya pas hmm bagus hanya ini aduh agak disayangkan padahal ini ternyata ini sabangnya disini ada di tebet ada di kuningan kalau gak salah amat lengkap saya gue tau di kolom deskripsi ya hmm hmm ya 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 sayang ini bukan tekstur fuyung high yang gue suka sih tekstur fuyung high yang gue suka itu yang di kemuning itu enak banget juaranya berarti episode kali ini sapo tahunya nih 9,5 dari 10 mantep banget hmm lembut matangnya pas ngeresep banget sama si kuah-kuah ini ya yang penasaran sama matahari Chinese food hmm packingnya oke kok colorful menarik banget banyak gambar makanan-makanan disini ya taste nya oke lah kalau yang si kuah-kuah kalau yang si fuyung high yang lebih jauh thank you udah temen gue makan sampai ketemu di video berikutnya dey wah enak nih sapu tahunya nih enak banget nih hmm